Ini diwakili oleh Ibu Direktur Pemilaan Administrasi dan Perlindungan Agama, Ibu Direktur Jenderal Badan Perlindungan Militer dan Tata Usaha Negara, munisi untuk memandu diskusi dan tanya jawab. Sebelum kami buka kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mempertanya kepada kami, tim dari Biro Hukum Umas, maupun nanti mohon arahan dari Bapak Dirjen maupun Ibu Dirjen, dan izinkan kami menyampaikan beberapa hal sesuai arahan dari Bapak Kepala Biro Hukum Umas, maupun tadi menindaklanjuti arahan yang mulia Ketua Mahkamah Agung, bahwa sosialisasi nantinya akan dilakukan secara luring maupun daring, dan akan dilakukan perwilayah sesuai dengan SK Penugasan yang diberikan kepada kami. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang teknis, yang detail, kita bisa lakukan secara lebih panjang waktunya dalam sesi sosialisasi nantinya. Nah kemudian pada forum ini terberharap ada tanya jawab yang bisa ditaikan isunya, sekitar barangkali penerapan di teman-teman pilot yang sudah berjalan sekitar lebih kurang dua minggu, untuk kita kemudian dengar bagaimana praktik implementasi di tempat pengadilan pilot project. Demikian sebagai pengantar, kami persilahkan dari teman-teman dari pilot project terlebih dahulu, barangkali ada yang ingin menyampaikan pendapat atau syarat, kami persilahkan. Oke baik, kami persilahkan dari pengadilan tinggi Kupang. Terima kasih. Yang kami persilahkan dari penerapan di tempat pengadilan di tempat pengadilan terlebih. Baik, yang kami persilahkan dari penyirian terlebih dahulu, yang kami persilahkan dari penyirian terlebih dahulu, hai 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 Ibu Tirpaku Binten Badla yang kami menghormati Bapak-bapak kami menghormati Krumah Mahkamah Pemerintah Indonesia dan kami menghormati Bapak-Ibu Ketua Pengadilan TV Baik Kuran Kulitia Agama dan Penadilan TV Serta Para Ketua Pengadilan Serti Penadilan Agama dan Kuran 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 lection Bud Kuran Kuran Dima Dima Melubah Satrap hasil monitoring iking ada satu yang belum menggunakan ini oleh karena dari APH menjadi penuh mata pertahanan sehingga PN Kepaminano, PN Atapua, PN Kulamasi, PN Rotetau, PN Bata, PN Eje, PN Bajawa, PN Kupang, serta PN Wainabu, PN Labuan Barju, PN Kalabahi, PN Sobek, dan PN Puteng telah melakukan implementasi terhadap seberapa satu yang belum karena dari APH belum ada penuh mata. Nah, dari ke-15 ini sudah berjalan-jalan, namun ada kenalan mungkin untuk PN Sobek kemarin konsultasi pada kami bahwa penyidik telah mengupload berkas tersebut ke penutup umum. Kemudian setelah diberifikasi oleh penutup umum, dia ada barang bukti menang, dia baru ditempreng satu, langsung menyatakan berkas tetap. Sehingga dengan menyatakan berkas tetap, maka tidak bisa lagi penyidik untuk mengupload. Setelah berkas diupload ke pengadilan negeri. Sobek, ternyata barang bukti ada yang kurang, kalau PN 4 atau 5 lagi yang belum masuk, hanya yang nomor satu yang tidak sebut. Maka, karena sudah tertutup dari penyidik untuk upload, penutup umum tidak bisa menambahkan lagi ke aplikasi tersebut. Solusi yang kami berikan pada setelah itu, maka ada dua cara yang harus dilakukan, perumuran sesuai dengan taruh umasnya. Pertama yaitu, jika penutup umum mengupload surat dawaan, maka sisipkan sebagai tambahan barang bukti di situ. Kalau itu tidak bisa, maka cara yang kedua yang bisa ditebut yaitu, membuat berita acara bahwa ada human error tersebut, untuk itu lakukanlah secara manual dan bunuh. Bapak yang kita berhormati dari kabur umas, Bapak di aplikasi sepenuh ada, bagaimana ada menghapus, juga bagaimana ada menambahi layaknya seperti SDPP. Mungkin ini mungkin tadi momen bercerahan dari Bapak, apakah tiga-tiga-tiga yang kita letak terjadi human error seperti yang dilakukan oleh dasar penutup umum, apakah bisa ditambahkan untuk di aplikasi yang dikatakan. Yang berikutnya adalah yang ada kendala lagi dari pengadilan tinggi. Nah, tadinya polda itu masuk, namun ketika tadi mau dimasukkan tidak bisa. Laptop dan komputer telah di-refresh dan diganti dari Mozilla Firefox ke Chrome, tapi juga belum bisa. Jadi sampai saat ini laptop dan komputer itu dicoba di-refresh bulan-bibes bulan, tapi belum muncul pilihan untuk kolda NTT. Ini dua hal yang, yang kedua mengenai kolda NTT yang belum bisa muncul. Nah, ini mungkin yang lainnya, dalam kejadian berjalan-jalan apa yang menjadi kemauan NTT berpacu, sudah diimplementasikan oleh PN-PN tersebut. Tadi tadi disebutkan. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabila lain-lain berpikirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Sati, 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 Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang. Kami mencatat dengan sangat baik apa yang menjadi hal-hal yang menjadi perhatian dari Pengadilan Tinggi Kupang. Nanti akan kami respon. Untuk selanjutnya, kami persilakan dari Mahkamah Syariah Aceh. Baga ada? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Biroh Hukum dan Humas, Mahkamah Agung RI. Yang kami hormati Ibu Bapak Direktur, Dirjen Badan Peran Umum, Dirjen Peran Agama, Dirjen Tundan Militer, kita hadirin yang berbahagia. Kebetulan kami mohon maaf Bapak Ketua Mahkamah Acaranya Aceh dengan sebentar tadi keluar karena ada acara dengan pemerintah daerah. Sehingga pada saat ini kebetulan Pak Wakil baru saja dilantik kemarin, mungkin beliau akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan keterpadu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para Dirjen, kemudian juga seluruh peradilan. Saya langsung saja di Aceh untuk menanggapi masalah Iberpadu ini, semua peradilan yang ada di Aceh sudah mulai melakukan sosialisasi, malah sudah melakukan implementasi, malah di antara pengadilan atau mahkamah syariah yang ada di Aceh ini sudah mulai menerima perkara pidana secara berpadu. Dan yang lain-lain sedang melakukan persiapan-persiapan ke arah itu. Dan dalam waktu dekat ini, insya Allah seluruh mahkamah syariah yang ada di Aceh itu akan melaksanakannya secara maksimal. Mungkin itu saja Bapak yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Mahkamah Syariah Aceh. Kami persilahkan selanjutnya dari pengadilan tinggi Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Subandi, Kepala Biro Humas dan Hukum beserta tim. Yang saya hormati semua peserta di dalam sosialisasi ini. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan dan dilaporkan. Sekalipun pengadilan tinggi Bandung tidak merupakan pilot proyek tujuh pengadilan tinggi, tetapi kami telah berusaha untuk mencoba di dalam training ini, yaitu ada enam PN yang telah berhasil seluruh fitur itu untuk diuji coba. Yaitu PN Bandung, PN Banjar, PN Cibinong, PN Bekasi, PN Kerawang, dan PN Sumber. Sudah bisa untuk melaksanakan. Nah, oleh karena itu kami berharap bisa secara resmi untuk melaksanakan E-Berpadu ini di pengadilan negeri-pengadilan negeri di wilayah PT Bandung. Oleh karena itu bagaimana prosesnya, prosedurnya, sehingga kami secara resmi bisa turut serta seperti tujuh pengadilan tingkat banding lainnya. Yang kedua, kami mengevaluasi ada beberapa hal yang berkait dengan pelaksanaan perkara pidana ini yang belum ada di dalam fitur ini. Yang pertama adalah tentang penetapan perpanjangan penahanan dari PN oleh pengadilan tinggi. Ini sehari-hari kami lakukan ini, permohonan perpanjangan penahanan dari PN oleh PT. Dan kemudian juga belum ada di sini tentang fitur pengalihan penahanan, penangguhan penahanan. Dan ini sering terjadi di dalam praktek peradilan pidana. Dan kemudian kami pun sering menerima adanya izin keluar dari keluarga kepada terdakwa yang ditahan. Ini juga belum ada fitur untuk memberikan izin keluar. Ada keluarga yang terdekat meninggal dunia, contohnya. Kemudian juga penahanan, penahanan oleh pengadilan tinggi dan pertanjangan penahanan oleh pengadilan tinggi. Nah ini juga belum ada di dalam fitur itu. Barangkali dan termasuk pelimpahan berkas ya. Pelimpahan berkas ya. Nah ini juga dari PN ke PT juga belum ada. Saya kira untuk lengkap sempurnanya aplikasi e-Berpadu ini alangkah baiknya dilengkapi dengan hal-hal yang terjadi di dalam praktek perkara pidana. Itu barangkali kita siap 23 PN sudah mencoba semuanya dan siap bisa. Oleh karena itu kami mengharapkan petunjuk tentang hal ini supaya dapat mengikuti secara resmi dengan tujuh pengadilan tinggi lainnya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengadilan tinggi Bandung. Selanjutnya kami persilahkan dari peradilan militer. Jika ada. Ya dari Diel Milti Medan kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Kabiro Humas dan Hukum Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kami dari Diel Milti 1 Medan ingin mengajukan beberapa informasi dan mohon saran ini izin Bapak. Yang pertama bahwa beberapa fitur yang ada di dalam Iber Padu seperti yang diluncurkan oleh Bapak Ketua Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada perayaan ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-77 tanggal 19 Agustus 2002. Kami dari Diel Milti Medan sudah melakukan beberapa langkah yaitu dengan memberikan ataupun berdiskusi mengenai sosialisasi kejajaran kami. Mulai dari Diel Milti Medan 101 Banda Aceh sampai dengan 107 Balikpapan. Itu kami lakukan 4 hari setelah ada peluncuran tersebut. Dari beberapa sosialisasi yang kami dapatkan ataupun yang kami saring dari Diel Milti Jajaran bahwa kami siap untuk melaksanakan Iber Padu tersebut. Namun ada beberapa yang belum kami pahami. Dikarenakan fitur-fitur yang ada di dalam Iber Padu itu yang siap kami lakukan baru pada taraf pendaftaran. Namun mengenai izin penahanan dan lain sebagainya kami mohon arahan lebih lanjut. Dikarenakan antara kuhab yang didasarkan atau menjadi dasar dengan adanya Iber Padu ini itu agak berbeda dengan perlakuan ataupun ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang 31 tahun 1997 tentang peradilan militer yang merupakan hukum acara utama yang ada di pengadilan militer seluruh Indonesia. Apa yang disampaikan oleh yang terhormat Ibu Dirjen kami itu kami sepada prinsipnya mendukung seluruhnya. 100% kami mendukung dan kami insya Allah apa yang diharapkan oleh yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tadi pada waktu pembukaan awal tahun 2023 itu sudah dilaksanakan kami insya Allah siap. Demikian Bapak yang bikin kami sampaikan dari jajaran Dilmulti 1 Medan dengan moto kami yang terdepan. Kami mengucapkan terima kasih. Wabil Taufik Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pak Adil Multi Medan kami yang terdepan dan kemudian keselanjutnya kita bisa pinjam menjadi kita yang terdepan. Baik izinkan kami merespon pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum nantinya kami mohon arahan dari Bapak dan Ibu Dirjen. Kami persilahkan untuk respon dari Pak Karodul berangkali. Kami persilahkan kepada Bapak Kabiru Hukum Lomat dan UMAS. Terima kasih atas respon dari Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, MSAC, KPT Bandung atau Bapak WKPT Bandung dan dari Peradilan Tinggi Militer Medan. Ada beberapa poin yang ingin saya tanggapi. Yang pertama mengenai PT Kupang berkaitan dengan belum adanya fitur penghapus. Sebenarnya untuk pelimpahan berkas kita sudah siapkan fitur penghapus di versi berpadu 1,1 ini. Jadi silakan nanti dicek oleh tim IT-nya. Nanti kalau memang belum bisa dikomunikasikan dengan hakim justisial dan tim DEPL yang tergabung di PT Kupang. Kemudian untuk MSAC, terima kasih MSAC sudah bergerak mengimplementasikan Eberpadu. Insya Allah ini akan membantu Bapak Ibu semua ketika upaya hukum kasasi dan PK secara elektronik diundangkan di berita negara. Dan sudah seperti disampaikan oleh Pak KMA, yang mulia KMA, bahwa PERMA tersebut sudah ditandatangani. Kedepan, Bapak dan Ibu akan memudahkan tidak lagi harus men-scan berita acara penyidikan maupun dokumen-dokumen lain untuk kepentingan upaya hukum tersebut. Kemudian untuk Bapak Wakap PT Bandung dari PT Bandung, berkaitan dengan yang telah dilakukan oleh PN-PN di wilayah hukum pengadilan tinggi Bandung melakukan sosialisasi dan bahkan sudah menyatakan siap mengimplementasikan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Setelah sosialisasi internal, kemudian Bapak Ibu melakukan sosialisasi di eksternal. Pengadilan Negeri Karawang contohnya, nanti mereka akan melakukan sosialisasi untuk APH di Karawang. Tentu bisa dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang beserta jajarannya, maupun diasistensi oleh Biro Hukum Humas melalui tim yang sudah dibentuk oleh kami bisa membantu untuk melakukan sosialisasi tersebut. Setelah mereka siap melakukan implementasi, maka kami dari Biro Hukum dan Humas akan memberikan aplikasi atau akun aplikasi berpadu production. Sebelum itu, kami meminta, seperti diarahkan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dilakukan MOU antara APH, baik di pengadilan tinggi, syukur kalau sudah dilakukan di pengadilan tinggi, mungkin di pengadilan tingkat pertama tidak perlu dilakukan. Tetapi apabila tidak dilakukan atau tidak ada MOU di tingkat pengadilan tinggi, maka bisa dilakukan oleh Satuan Kerja atau oleh PN tersebut. Beberapa masukan, beberapa masukan dari pengadilan tinggi Bandung tadi, memang di dalam versi aplikasi e-Berpadu 101 ini, kita belum melengkapi. Ada beberapa hal yang perlu kita akan kembangkan. Seperti di aplikasi ini, kita belum bisa menerima pelimpahan perkara pidana dari KPK, dari BNN, dari PPNS. Nah, ini akan terus kita kembangkan di versi-versi berikutnya. Nah, kemudian juga bahwa kita paham, kita menyadari bahwa aplikasi ini masih versi awal, jadi seperti pelimpahan berkas tadi, belum bisa dilakukan oleh KPK atau oleh penyidik lain, juga masih banyak fitur yang harus dilengkapi. misalnya tentang proses administrasi yang seperti disampaikan oleh PT Bandung tadi. Kemudian tentang upaya hukumnya. Upaya hukum juga belum kita kembangkan, tapi ke depan insya Allah kita akan kembangkan. Kemudian dari peradilan militer, sama halnya dengan versi 101 ini, kita belum mengembangkan ke peradilan militer. Nanti kita akan mengundang dari peradilan militer, beberapa perwakilan, untuk sama-sama meng-assessment bisnis proses apa yang bisa kita kembangkan dan kita defle di aplikasi e-berpadu berikutnya. Demikian, barangkali secara teknis dari teman-teman tim depel atau tim pengembangan bisa menambahkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.